Perkenalkan saya, Suhan Rafaq Pahan, Japanese Libby tahun 2021, Satuan Kerja Pusat Penelitian Biologi. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan pengalaman saya dalam mengikuti pembelajaran latihan dasar Japanese Libby tahun 2021 untuk agenda yang ketiga. Untuk topik yang pertama di agenda ketiga, kita ada pembahasan tentang profesionalisme yang dibawakan oleh Pak Heru. Di sini Pak Heru menjelaskan bagaimana motivasi beliau untuk mengembangkan lembaga ilmu pengetahuan lewat kompetensi yang dia miliki. Dia juga berpendapat bahwa di antara kita, Japanese Libby tahun ini memiliki motivasi yang berbeda-beda untuk bergabung dengan Libby. Nah, setelah kita memiliki berbagai motivasi, kita perlu menyamakan motivasi yaitu motivasi instansi di mana kita harus memiliki profesionalisme dalam bekerja. Sebagai PNS di Libby, kita diharuskan untuk memiliki profesionalisme. Ini jujur, saya juga di awal memiliki motivasi yang sedikit berbeda, karena pada awalnya sebelum bergabung dengan Libby, saya pertama sekali diminta oleh orang tua untuk mengikuti tes PNS. Dan saya sangat bersyukur, saya diberi kesempatan boleh bergabung di lembaga ilmu pengetahuan Indonesia saat ini. Setelah dari itu, setelah mengikuti pelatihan dasar, saya semakin mengerti dan paham arti bela negara, nasionalisme, cinta tanah air, etika publik, bahwa saya dapat berkontribusi untuk kemajuan bangsa ini. Dan saya boleh dapat memberikan kontribusi terbaik. Nah, untuk topik selanjutnya, kita membahas tentang kedudukan dan peran ASN, yang dibawakan oleh Pak Alfa. Di sini, saya sangat senang karena Pak Alfa sangat antusias dalam mengajar. Kemudian, penyampaiannya juga sederhana dan sangat menghibur. Karena kita sebagai peneliti sains, jadi tidak terbiasa dengan ilmu administrasi negara, kewawasan kebangsaan. Jadi, kita sangat terbantu oleh penyampaian dari Pak Alfa yang begitu sederhana dan sangat menarik. Sehingga kita audiens dapat memahami topik yang diberikan dengan mudah. Begitu juga dengan tim, seperti Bu Naila, Bu Amel. Mereka sangat humoris, sehingga kita tetap bersemangat dalam mengikuti kelas. Pada topik kedudukan dan peran ASN, kita membahas tiga modul. Yaitu yang pertama, manajemen ASN. Kemudian, pelayan publik. Dan yang terakhir adalah, world of government. Jadi, untuk ketiga ini dapat diilustrasikan menjadi sebuah molekul atom. Di mana intinya itu dalam manajemen ASN, atau ruang lingkup individu. Kemudian, ada kita membahas tentang masalah-masalah yang terjadi pada Pak Alisen. Seperti memiliki kekuasaan, kemudian pelayanan yang buruk, korupsi, dan lain-lain. Itu menjadi citra buruk bagi ASN. Ini juga kita membahas tentang prinsip seorang peneliti dengan prinsip yang ada pada PNS. Jadi, bagaimana supaya seorang peneliti itu tetap produktif walaupun berstatus PNS. Dan di sini menurut saya bahwa seorang peneliti itu dapat juga berstatus PNS. Karena ini merupakan suatu pelayan publik bagi masyarakat. Jadi, regulasi yang ada pada PNS tidak menghalangi seorang peneliti untuk lebih produktif lagi. Itu yang bisa saya sampaikan dalam Learning Journal Agenda 3. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim pengajar. Pak Alfa, Bu Neila, sama Mbak Amel. Semoga apa yang diajarkan kepada kami dapat kami terima dan kami terapkan dalam tahap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai PNS di LIPI. Terima kasih.